Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan si Rogin, pastinya di channel AMS Vlog, jadi di video kali ini aku mau buat video menunjukkan setup unboxing AMS Vlog, yang sebenarnya setup ini selalu berubah untuk penataan cahaya, jadi disini aku cahayanya mungkin kadang lagi disini, terus kadang mungkin disitu gitu ya, jadi disini untuk penataan cahaya selalu berubah, tapi untuk penataan setup untuk kamera overheatnya, aku bakal tunjukin yang pastinya nggak akan berubah sih ya. Oke langsung aja kita ke videonya. Sebenarnya untuk kalian suka tombol subscribe, pengen ngembang video nih, like, share, komen, dan langsung aja aku bakal tunjukin setup unboxing AMS Vlog. Oke teman-teman, sini seperti yang bisa kalian lihat, mungkin disini aku tunjukin dulu dari ini ya, boom armnya ini, standnya ini, jadi untuk stand, disini aku menggunakan stand mic ya teman-teman ya, ini sebenarnya stand mic, ini mungkin kurang bagus, ini sebenarnya stand mic, yaitu mereknya itu nih, tough studio ms70b, itu mereknya yang udah pernah aku unboxing juga, nanti buat kalian yang mau nonton videonya, aku kasihin di description box, disini, ini aku tinggiin maksimal bagian ininya, terus disini aku agak tinggiin sedikit, ini selesai kan dengan meja kalian teman-teman, ini aku agak tinggiin sedikit, nah ini mungkin kalau kalian lihat ada kabel, jadi ini juga aku pake buat mic juga, jadi kalau kalian nonton tutorial AMS Vlog gitu ya, itu biasa aku pake mic toughware WM700, aku baru dibawa deh, aku keluar tadi ya, biasanya aku pake mic toughware WM700 yang aku taruh disini, biasanya aku taruh disini, dan ini biasanya aku taruh disini, mungkin disini kalian lihat ada kardus ini buat pembatas, biar dia gak seret aja gitu ya, biar dia gak nyangkut, ya gitulah ya, ini ada kabelnya yang gak selemenganya, walaupun gak kesehatan juga, dan disini aku berani gak ngasih beban loh teman-teman, padahal di unboxing sebelumnya itu yang kayak unboxing catokan, terus pengasah pisau gitu ya, itu aku kasih beban disini, karena dia cenderung berat agak kesini gitu ya, jadi biasanya aku kasih beban, dan ini aku gak kasih beban sama sekali, dia masih kuat teman-teman ya, kayak gini, oke terusnya gue agak tinggiin sedikit, dan ini aku majuin mayan panjang di sebelah sini, ya masih ada sisa, mungkin satu jengkal tanganku mungkin ya, ini satu jengkal, terus disini, nah ini biar dia bisa kepasang, disini ada trik-trik khususnya, bukan trik sih, kalian harus mempersiapkan beberapa peralatan, contohnya yang pertama sini kalian butuh adapter, ini adapter 3 per 8 inch ke 1 per 4 inch, yang dimana dia udah agak lecet-lecet ya, karena aku buka pake tang, dia sering seret gitu ya, disini dia sering seret, karena backlight ya, jadi dia autofocusnya ngaco, nah disini dia tuh sering seret teman-teman, jadi dia harus buka pake tang gitu ya, sampai dia meleset tangnya, jadi lecet-lecet kayak gini, ya gak apa-apa lah ya, kan dia gak in frame juga, terus disini aku kasih bullhead, ini bullhead, ini aku pake bullhead murah aja nih, topstudio QM, aduh fokusnya hilang nih, topstudio QM 3624, itu yang aku pake, terus disini untuk, terus dia aku bengkokin gini ya, terus disini aku pake holdernya, pake Ulan ZF Mount, nah untuk rekam video, sebenernya biasanya aku pake HP ini, tapi karena ini buat rekam, buat rekaman gitu ya, jadi ini, ya aku taruh disini aja lah, buat contoh aja lah, biasanya buat ngerekam audio, kalau misalnya lagi, unboxing gitu ya, biasanya aku pake mic ini, nanti aku jelasin juga, disini kalau misalnya aku nyalain, eh salah, kameranya kebalik, jadi udah gak aku gaisin, nah ini kayak gini nih hasilnya, jadi dia bener-bener, dari atas, ini contohnya aku abis unboxing itu ya, itu TWS nya Behringer, nah dia jadi bener-bener top down, dari atas, tapi dia kalau untuk stand ini, dia gak bisa tinggi-tinggi banget, karena ini ya, kalian tau lah, ini stand murah, yang harganya gak seberapa gitu ya, kalau kalian tinggiin mentok, di bagian tiang yang ini tuh, dia bengkok, bengkok, dan dia nanti bisa, lepas nih dari kuncinya ini, nanti dia bisa lepas, lepas dan patah gitu ya, jadi jangan tinggi-tinggi lah ya, meja kalian, sebenernya bukan meja temennya, ini kayak apa lacing, gini nih, aku pakai gorila po, jadi agak susah, kalau misalnya bener-bener pendek gitu ya, nah, ini jadi dia bener-bener besar dari atas, nih kameranya, kamera yang ini dia tuh, fokusnya jelek, jadi biasa aku pakai rekam audio aja, kalau rekam audio sih udah main bagus ya, audio eksternal, bukan audio internal, internalnya bisa aku katakan, masih kalah lah sama si Samsung yang ini gitu kan, Samsung, bahasanya kan Samsung, ya gitu, terus kita ke microphone, jadi mic-nya disini microphone, jadi mic-nya disini aku biasa pakai clip-on, nah kalian tau sendiri lah, ini clip-on apa ya, ini Boya BY-M1, yang ini clip-on udah, mungkin satu setengah tahun bersama aku ya kan, aku dapat clip-on ini dari, unboxing paket vlog, nanti aku kasih ini di description juga, di description box juga, buat kalian yang menonton videonya, paket vlog tapi dapet clip-on, gimana tuh ya kan, jadi ini ya, aku pakai clip-onnya, sebenarnya aku pakai mic internal pun bisa tau ya, aku pakai mic internal, tapi dia suaranya terlalu, pertama terlalu menggema ya, karena ini kan ruangan kayak gini, jadi dia suaranya tuh terlalu menggema, terlalu ehhoi gitu, ini aja aku nggak pakai mic aja, dia suaranya terlalu menggema gitu ya, jadi aku pakai microphone, ya dia kan aku cepetin di baju gitu ya, jadi nggak gimana, suaranya lebih fokus gitu kan, suaranya lebih fokus gitu ya, aku rekamnya biasa pakai ini, mungkin kalau berpikir pakai audio recorder, kayak mungkin zoom gitu kan, sebenarnya nggak sih, terlalu mahal ya kan, kalau buat unboxing juga mungkin terlalu overkill, mungkin lebih mendingan pakai mic wireless, tapi kalau aku belum punya, so ya, pakai aja dulu apa adanya, nanti kalau ada rezeki ya, bisa upgrade lah, oke itu aja ya, terus kita ke sini, bagian pencahayaan, nah ini pencahayaan, ini aku katakan di opening tadi, untuk pencahayaan, dia selalu berubah, jadi nggak, ini misalnya kayak gini nih, mungkin unboxing selanjutnya, aku lebih repot lagi, lebih rempong lagi gitu ya, tapi ini untuk ya, aku kan agak males nata cahaya, jadi, saya meluduk, agak males nata cahaya, jadi aku taruh di sini, udah pakai lampu yang terang, aku sorot ke sana, ini set up boomnya nih, nah ini set up boomnya, nah disini untuk lampunya, saya mau pakai lampu belajar ya, lampu belajarnya, disini aku pakai VDR, VDR V009, ini sebenernya papaku, yang beli ya nih, beli buat ini, buat ngaji gitu ya, tapi karena nggak, pernah dipakai gitu ya, sekarang ngajinya kan, udah ada lampu yang terang gitu, yang lebih terang, jadi, ini sekarang jarang dipakai, so aku buat, unboxing aja, bukan buat unboxing aja, buat video-video aku di Youtube ya, terus lampu utama sebenernya itu, itu lampu Philips, berapa wadah ya tuh, pokoknya di atas 50 watt, 80 watt kalau nggak salah ya, tuh, itu dulunya di ruang tamu, ya, biasa kalau aku syuting di ruang tamu, ya lampunya sama ini, tapi dipindah kesini, karena di ruang tamu, dikasih kayak semacam lampu, apa ya, dari kuningan gitu, lampu yang warm gitu, yang kuning gitu, jadi ini ditaruh disini, jadi aku sekarang lebih sering syuting di kamar, dan tanpa menggunakan lighting eksternal ya, karena, ini sebenernya udah terang banget, kalau aku matiin pun, tuh, videonya masih terang gitu kan, tapi, ya ini buat tambahan aja, untuk lampunya yang aku pakai disini, lampunya, coba aku lepas dulu ya, kalau ini lampunya meval, meval echo, ini dia, berapa watt nih, dia 7, oh 5 watt, 5 watt, dia 5 watt, 5 watt aja udah seterang ini, kalau kalian pakai lampu, ya mungkin, mungkin lampu yang di atas itu, aku pasang kesini, wuf, terangut banget itu ya, mungkin satu ruangannya bisa menyinari ya kan, nah untuk lampu-lampunya, biasanya aku juga ganti-ganti, jadi aku pakai lampu apa, lupa kan, habis mama aja lupa, eh, flicker-flicker ya ampun, bentar-bentar, aku pause videonya dulu, oke, nanti-nanti ada di flicker, so aku harus stop rekam, dan rekam lagi, ini bukan overheat, karena aku pakai HP, gak bisa overheat harusnya ya, aku bahkan pernah rekam hampir 1 jam ya, jadi yang gak overheat, nah lampunya disini, aku ada banyak nih, ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 lampu, untuk referensi aja, yang pertamanya ada lampu murah, ini grand max mungkin merknya ini, lampu murah, ini dulu lampu kamarku, dia lampunya tuh 9 watt, eh, ini lampunya 9 watt, 6.400 kelvin, ini dulu lampu kamarku, tapi karena udah, saking lamanya ya, ini mungkin udah setahun, aku taruh disitu, sekarang tergantikan, dia udah pensiun, jadi dia gak terang, bahkan ini 9 watt, sama itu yang 5 watt, itu terang itu, karena ini udah lama, dipakai gitu, setiap hari mungkin, setiap hari dinyalain, nah itu, yang itu lampu baru, yang aku beli, khusus buat ini sebenarnya gitu kan, jadi ini udah gak terlalu terang gitu ya, jadi lampunya tuh, semakin lama itu, semakin redup gitu, jika udah baru gitu, baru beli mungkin, satu hari dia terang banget, tapi nanti lama kelamaan, mungkin udah mungkin, satu tahun gitu ya, dia udah agak redup gitu ya, maksudnya intensitasnya, udah agak redup gitu ya, dan jadi kalau agak berisik, karena di depan ada, temenya kakak aku, terus ini, berisik banget ya, ada dakar, bisa lo liat gak ya, ini dia itu, dakar tujuhat, dakar tujuhat, ini back soundnya malah orang ketawa ya, dakar tujuhat, ini tujuhat, ini dia mayan terang, tapi gak seterang yang itu, karena ini juga udah cukup lama gitu ya, itu kan lampu baru fresh gitu kan, nah ini udah cukup lama, jadi walaupun tujuhat, dia tetap terang itu gitu ya, karena ini, itu lampu baru gitu kan, terakhir, eh belum bro, ini ada grand max juga ini, yang tujuhat nih, bikinnya dulu lampu toilet ya, ini ada, uh, tujuhat, tapi ini lebih terang, masih lebih terang, daripada, nah ini, yang sembilan buat ini, jadi yang, ini masih lebih terang, daripada yang ini, ini yang, takar tadi ya, tak kosong, di lodong es krim, nah ini yang terakhir, di sini aku punya empat, ini sebenarnya, usinya bukan ini ya, jadi, aku kan punya empat lampu gitu ya, buat di ruang tamu, empat lampu, yang, dulunya lampu ini, terus diganti dengan lampu yang ini, lampu ini diganti, terus yang lampu dulu, itu ditaruh di sini, jadi ya kalian paham lah ya, jadi yang ini dicopot, diganti di sini, yang di sana, diganti yang baru gitu lah intinya ya, ini lampunya, aku punya empat, buat cadangan aja, sini aku pakai, satu gitu, karena, ya nanti belajarnya cuma satu, ini gak usah buka, by the way itu, lampu belajarnya, lampunya aja itu, sekitar 75 ribu ya, itu 70 sampai 75 ribu, sampai 80 ribu ya, 70 sampai 80 ribu lah, itu aku belinya di Philips, toko Philips, yang ada di dekat rumahku gitu lah, nah ini dia lampunya, ini bukan Philips temennya, lampu Philips yang udah dipasang, di ruang tamu, jadi katanya pak tukang itu, kalau lampu Philips, kalau objangan gitu ya, terus nyala lagi itu, dia gak bakal rusak, kayak gimana, pokoknya, lampu Philips tuh, lebih awet gitu ya, terus terinfonya gak bermanfaat, ini mereknya, Love of Wood, Love of, ini berapa wad ya, ini gak ada tulisannya sih, disini, gak ada tulisan Love of doang, gak tau bacanya apa ya, tapi dia ada tulisan Love of doang, ini autofocusnya ngacu nih, karena gelap, gak dinyalain, gak terus terlihat, Love of, tapi aku kurang tahu, ini dia berapa wad ya, yaitu ada empat disini, ini yang ini tuh warnanya, dia lebih putih teman-teman, daripada, keempat lampu ini, ya, dia yang ini tuh, lebih putih, ini tulisannya, gak ada berapa Kelvin, berapa wad gitu ya, yang ada cuman ini doang ya, harinya sih 6400 Kelvin tuh udah putih teman-teman, harusnya ya, ini bisa baca disini, 6400 Kelvin tuh putih, kalau yang warung itu, dia berapa ya, aku kurang tahu, aku lupa, mungkin nanti aku utuh, bisa jadi sini sih ya, kalau gak males, kalau gak males nyari maksudnya, ini juga 6400, 6400 juga gitu, yang itu juga sama 6400 gitu, jadi ya, gak tuh ini berapa Kelvin, pokoknya dia harusnya sih lebih, angkanya lebih rendah tuh, harusnya ya, lebih rendah kan semakin putih, harusnya, tapi gak tau juga, gak bukan ahli light team gitu ya, oke teman-teman, segitu itulah jauh, untuk video setup, unboxing, AMS vlog, semoga bisa bermanfaat, buat kalian semuanya, dan mungkin kalian bisa request lagi, konten apa gitu ya, biar aku gak selalu mikir gitu ya, aku harus buat konten apa gitu kan, karena ujung-ujungnya, di channel ini, kontennya jadi random, ada tutorial, ada unboxing, ada review gitu kan, jadi gak bisa request aja, konten apa yang sekiranya, bermanfaat, maksudnya, bermanfaat buat semua orang, jangan konten yang aneh-aneh gitu, karena, aku kurang suka konten yang kayak gitu, contohnya aja, di channel ini aja, kontennya tuh gak ada kayak, sun efek ketawa, sun efek apa gitu, karena di channel ini ya, yang untuk bermanfaat, yang untuk serius gitu ya, jadi buat kalian yang pengen, request konten yang bermanfaat, silahkan request aja, di kolom komentar, oke teman-teman segitu, belajuan video kalian ini, semoga bisa bermanfaat, buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya, suka dengan video ini, dan channel ini, jangan lupa di tekan nama, subscribe, dan di bawah video ini, like juga share, dan komen terakhir sama aku, dan sampai coba lagi, video selanjutnya, dadah, sub indo by broth3rmax, selamat menikmati